Intro Wisata mencatat ada sekitar 1 juta industri kecil dan menengah terdampak COVID-19. Guna memulihkan beban para pelaku industri, Kementerian melakukan sejumlah langkah strategis, diantaranya memberikan keringanan kredit dan bunga yang ditangguhkan selama 6 bulan. Sejak pandemi COVID-19 melanda tanah air pada Februari lalu, ekonomi Indonesia terus tertekan. Salah satu industri yang paling terdampak pandemi yakni di industri kecil menengah. Berdasarkan tetatan Kementerian Perindustrian, 1 juta IKM terdampak COVID-19 dan berimbas pada 3,4 juta pekerja yang dirumahkan bahkan di PHK, di mana industri pengolahan dan fashion menjadi yang paling terdampak. Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka atau IKMA Kementerian Perindustrian, Gati Wibawaningsih mengatakan, untuk memulihkan beban para pelaku industri, pihaknya telah melakukan sejumlah langkah strategis, diantaranya memberikan keringanan kredit dan bunga yang ditangguhkan selama 6 bulan, hingga memberikan sejumlah pelatihan bagi IKM yang berdampak secara virtual serta memberikan bantuan mesin dan peralatan produksi melalui retrukturisasi mesin bagi IKM. Jumlah IKM yang terdampak itu sekitar 1 jutaan dan tenaga kerja yang terdampak itu berdasarkan hasil koordinasi kami dengan 34 provinsi di seluruh Indonesia itu jumlahnya itu hampir sekitar 3,4 juta. Nah, untuk membantu mereka bagaimana mereka menghadapi pandemi COVID ini, kami melakukan beberapa kegiatan. Kami melihat dari semua yang terdampak itu ada paling banyak itu sekitar hampir 38 persen, itu adalah industri pengolahan tangan, kemudian yang kedua adalah industri fashion, kemudian yang ketiga adalah kerajinan. Selain itu, Kemenperin juga memberikan bantuan berupa pemasaran dengan menggandeng platform digital dan perusahaan logistik. Hal tersebut guna memudahkan pelaku usaha memasarkan produknya. Timothy, Surabaya TV